Halo anak-anak kelas 10, shalom dan salam damai kristus untuk kita semua bertemu kembali dengan ibu dalam pelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti di kelas 10 ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap semangat nah anak-anak materi kita kali ini kita akan membahas tentang proses penyusunan perjanjian baru yang pertama tahun 7 atau 6 sebelum sampai 30 masehi ya Yesus lahir pada waktu kekaisaran Roma dipimpin oleh kaisar Agustus dan di Palestina dipimpin oleh Herodes Agung ya jadi dalam masa Yesus ada bermacam-macam gerakan yang bukan semata-mata bersifat politik tetapi juga keamanan Yesus dibesarkan di desa Nasaret ya wilayah Galilea dan sebagai seorang Yahudi yang saleh yang mentaati hukum dengan penuh semangat jadi sekitar tahun 27 atau 28 masehi Yesus dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes pembaptis kemudian ia berkarya ya yaitu bersama dengan murid-muridnya membaptis tetapi kemudian ia berkeliling di seluruh Galilea dan Judea untuk mewartakan kerajaan Allah kemudian Pontius Pilatus akhirnya menghukum mati Yesus dengan hukuman salib jadi kemungkinan besar hal itu terjadi pada tanggal 7 April tahun 30 masehi selanjutnya pada tahun 40 sampai 220 masehi ya jadi karangan tertua dari kitab suci perjanjian baru itu adalah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di tesal lingka ya ini ditulis sekitar tahun 40-an sedangkan yang paling akhir adalah surat Petrus yang kedua ya ditulis sekitar tahun 120-an mula-mula para murid mulai mewartakan Yesus secara lisan inti pewartaan pada mulanya adalah wafat dan kebangkitannya bisa kalian bandingkan dalam kisah para Rasul ya kemudian khutbah Petrus pada hari Pentecostal kisah para Rasul yang kedua kemudian pewartaan itu berkembang dengan mewartakan juga hidupnya karya dan sabdanya dan yang terakhir adalah masa mudanya atau masa kanak-kanaknya setelah jemaat berkembang dan mulai membentuk komunitas-komunitas ya jadi para Rasul berhubungan dengan komunitas tersebut melalui utusan dan surat-surat dari situ akhirnya disusunlah injil-injil dan kisah para Rasul sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini jadi injil tersebut disusun berdasarkan atas tradisi baik lisan maupun tertulis dan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat selanjutnya pada tahun 120 sampai tahun 400 Masehi pada awal sampai akhir abad kedua muncul begitu banyak tulisan tentang Yesus ya yang kadang membingungkan umat beriman tulisan mana yang menyalurkan tradisi sejati dan tulisan mana yang palsu jadi dalam situasi demikian umat mulai mencari kepastian akan kitab-kitab yang membina iman sejati kemudian yang kedua untuk mengatasi hal tersebut pada akhir zaman pada akhir abad kedua beberapa tokoh penting mulai menyaring tulisan-tulisan yang ada mereka kemudian menyusun daftar tulisan yang berwibawa dan layak disebut kitab suci sementara tulisan-tulisan yang menyeleweng dari iman sejati akan ditolak nah jadi sekitar tahun 200 itu mulai disusun daftar kitab-kitab yang diterima sebagai kitab suci misalnya suatu daftar yang disebut tanon muratori jadi di dalamnya diberikan daftar kitab-kitab yang diterima dan kitab-kitab yang mesti ditolak jadi setelah mendapatkan beberapa informasi penting tentang kitab suci perjanjian baru kita dapat merefleksikan secara lebih mendalam ya berbagai informasi tersebut dengan refleksi dari ajaran gereja jadi kita dapat membaca kutipan dari Injil Markus bab 1 ayat 9-10 ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea kemudian ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes jadi pada saat ia keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari surga engkaulah anak yang kukasihi kepadamulah aku berkenan nah anak-anak rasa kagum, rasa cinta dan kedekatan akan mengubah gambaran diri ya begitu pun jika kita mempelajari perjanjian baru perjanjian baru ditulis oleh orang-orang yang dekat dan mengenal Yesus dari perjuangan, hidup dan juga penderitaannya nah kisah dalam kutipan Injil Markus di atas itu bukan merupakan suatu laporan ya tetapi suatu kisah yang mempunyai arti sangat mendalam bagi penulisnya nah kisah tersebut hendak mengungkapkan iman umat berdana dan iman pengarang Injil yaitu Markus ya sang penulis dalam hal ini Markus ingin mengatakan ya bahwa Yesus adalah sang Mesias yang mau dibaptis seperti orang lain yang datang kepada Yohanes pembaptis untuk menyatakan kesetia kawanannya kepada manusia jadi Yesus mau menerima pembaptisan itu sebagai saudara yang senasib dan sependeritaan dengan manusia nah dalam peristiwa yang mengharukan yaitu ketika Yesus merendahkan diri sama seperti manusia lain untuk dibaptis oleh Yohanes Allah sendiri telah melantik Yesus untuk menjadi Mesias nah kata-kata pelantikan itu berbunyi engkau anak yang kukasihi kepadamulah aku berkenan jadi Yesus adalah Mesias putra Allah ya nah itulah iman umat berdana dan iman penginjil atau Markus ya yang diungkapkan dalam kisah di atas kisah tersebut sudah sangat diwarnai oleh iman mereka terhadap Kristus yang telah bangkit kemudian iman umat berdana itulah yang kemudian ditulis oleh para pengarang injil dan yang oleh gereja diterima sebagai kitab suci perjanjian baru ya jadi untuk itulah kita akan mendalami lebih lanjut proses terjadinya dan pembagian kitab suci perjanjian baru mengapa kita perlu membaca kitab suci dan mendalami sabda Tuhan dalam kitab suci jadi disini ada beberapa alasan ya perlunya membaca dan mendalami sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab suci tersebut yang pertama iman kita akan tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius penegaskan ya segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran yang kedua kita tidak akan mengenal Kristus jika tidak membaca kitab suci Santo Hieronymus mengatakan tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus jadi kutipan inilah yang akhirnya juga dikutip kembali dalam konsilifatikan kedua dalam dokum Mendei Verbum ya kutipan tersebut menegaskan bahwa sarana utama untuk mengenal Kristus adalah kitab suci maka aneh ya kalau ada orang yang berkata saya mengenal Kristus tetapi orang tersebut tidak pernah membaca kitab suci khususnya perjanjian baru kemudian yang ketiga kita semua tahu bahwa kitab suci adalah buku gereja buku iman gereja kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia gereja menerimanya sebagai yang suci dan ilahi karena di dalamnya mengandung sabda Allah ya nah dari sebab itu kitab suci atau alkitab bersama tradisi menjadi tolak ukur tertinggi kita mengenal iman gereja gereja menghendaki agar kita semua semakin membaca dan mendalami kitab suci seperti ditegaskan oleh bapak-bapak konsili konsili mendesak dengan sangat ya semua orang beriman supaya seringkali membaca kitab suci ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus selanjutnya perjanjian baru menunjukkan seluruh isi yang bersifat menyeluruh pada seluruh kitab-kitab perjanjian lama perjanjian itu disebut baru karena memang berisi perjanjian yang memperbaharui bisa kalian bandingkan dengan Injil Lukas bab 22 ayat 20 demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu yang oleh Allah diikat dengan umat manusia melalui Yesus Kristus artinya anak-anak perjanjian itu bersifat kekal ya sebab hubungan Allah dan manusia di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah akan putus jadi perjanjian baru melanjutkan dan sekaligus menyempurnakan perjanjian yang lama yang diikat oleh Allah dengan umat Israel selanjutnya Alkitab merupakan tulisan suci, indah dan menyentuh sanubari dari seluruh kitab-kitab tersebut semua orang mengenal suara Tuhan jadi menurut konsili dogmatis tentang wahyu ilahi kita perjanjian lama dan perjanjian baru itu ditulis di bawah bimbingan roh kudus Allah adalah pengarang yang benar dan harus diakui bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan ya kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita itu terdapat dalam Dei Verbum ya artikel yang ke-11 untuk itu Alkitab menjadi norma bagi iman dan ajaran Kristiani serta sebagai sabda Allah yang merupakan sumber yang kaya bagi doa pribadi jadi anak-anak ada ungkapan ya tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus ungkapan ini hendaknya mengatakan bahwa jalan utama untuk mengenal Kristus adalah dengan membaca kitab suci ya baik secara pribadi maupun kelompok untuk itulah seorang Kristiani diharapkan bertekur membaca dan mendalami kitab suci sehingga iman akan Yesus Kristus itu semakin berkembang baiklah anak-anak demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru tentang semangat dan jalan menjaga kesehatan thank you and God bless us selamat menikmati thank you